bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum teman-teman semua ketemu lagi dengan kak susi masak hari ini saya mau membuat jeli buah dalam bentuk segitiga nah ini bahan-bahannya ada buah cherry, kiwi, hijau dan kuning, 1 bungkus agar-agar putih 1 bungkus nutrijil putih kemudian kupas kiwi potong sesuai selera kalau teman-teman tidak ada buah cherry teman-teman bisa menggantinya dengan buah strawberry atau buah-buahan yang berwarna merah terima kasih terima kasih setelah semuanya siap di sini saya siapkan plastik ukuran kecil kemudian masukkan buah-buahan tadi yang sudah dipotong isi secukupnya isi secukupnya saja ya teman-teman lakukan lakukan hingga selesai selanjutnya selanjutnya siapkan panci 1 bungkus agar-agar putih 1 bungkus nutrijil putih campur beri 50 gram gula pasir kalau teman-teman ingin manis lagi bisa ditambah gula lagi lalu tambahkan air 1 liter aduk kembali hingga rata setelah itu masak agar-agar dan jeli dengan api sedang sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman nah setelah mendidih matikan api di sini untuk mengurangi panas saya gunakan kipas angin karena agar-agar tidak boleh dituang dalam plastik dalam keadaan sangat panas jadi saya gunakan kipas angin untuk mengurangi panasnya nah setelah panas berkurang saya tuangkan ke dalam wadah agar mudah untuk mencetaknya nah masukkan agar-agar tadi ke dalam plastik isi buah ujungnya saya potong karena susah dilipat teman-teman bisa menggunakan plastik apa saja nah jadi bungkusnya seperti ini ya teman-teman nah seperti ini jadi bentuknya segitiga nah mudah sekali bentuknya segitiga dan bisa juga disebut seperti bacang ini karena bentuknya mirip bacang nah seperti ini ya teman-teman nah perhatikan baik-baik mudah sekali setelah semuanya selesai masukkan ke dalam kulkas selama 4-5 jam nah ini hasilnya seperti ini teman-teman tuh cantik kan nah seperti ini anak-anak pasti suka semoga teman-teman berkenan dan yang belum subscribe silahkan subscribe karena masih akan ada banyak resep mudah berikutnya terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di resep selanjutnya selamat menikmati